Ketiga Flame Brothers sangat terkenal di Rainstorm Mercenary Band. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk memusnahkan semuanya. Tidak hanya salah satu dari mereka mati secara misterius, bahkan dua yang terkuat pun dikirim terbang oleh komandan kiri dan kanan dan mereka tampak terluka parah. Bagaimana ini mungkin, namun semua orang hanya tertegun sesaat. Kaki mereka tidak berhenti dan mereka terus berlari ke depan. Selama mereka bisa keluar dari kota timur dan menghubungi kelompok tentara bayaran pemula, semuanya akan baik-baik saja. Wow, kakak Yunxiao, kamu luar biasa. Hai Lin memandang Li Yunxiao dengan penuh semangat. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Li Yunxiao, samar-samar dia bisa merasakan gelombang samar dari tubuh Li Yunxiao. Semua prajurit mengerutkan kening. Ini sepenuhnya adalah dua komandan yang mengirim Li Brothers terbang. Apa hubungannya dengan Tuan Yunxiao? Julei berbalik dan menatap Li Yunxiao. Matanya dipenuhi kecurigaan. Jika Li Yunxiao membantu mereka, mustahil mereka tidak merasakannya. Tetapi jika dia tidak membantu, mustahil bagi mereka untuk mengirim Li Brothers terbang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung, tapi kecepatan mereka tidak melambat. Sebaliknya, mereka mempercepat sedikit. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar dari jauh. Itu seperti seekor elang yang terbang di langit, menembus langit dan menyebar ke hutan bernyanyi kahaya. Itu kakak Huo Jian. Hailin mendengar teriakan tajam dan berteriak ke girangan. Julei juga sangat gembira. Ya, itu Tuan Huo Jian. Dilihat dari suaranya, dia akan tiba sebentar lagi. Ayo pergi, kita akan segera aman. Li Yun Xiao mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Aman? Belum tentu. Hailin mengerutkan kening. Apa maksud kakak Yun Xiao? Tiba-tiba, suara dingin dan tua terdengar di udara. Kamu membunuh orang-orang Rainstorm Mercenary Ban Ku dan kamu masih ingin pergi? Kalian semua akan tinggal. Telapak tangan yang menggelegar. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar dari atas. Kemudian, seberkas cahaya melesat ke langit dan langsung menyebar, membentuk sejumlah besar busur listrik yang melompat. Papa. Mereka berkedip-kedip tanpa henti dan akhirnya mengembun sedikit demi sedikit. Jatuh. Pada saat ini, seluruh dunia diselimuti kilatan petir dan busur petir. Apa yang tercermin di wajah para anggota rookie mercenary group adalah keputusasaan dan kemarahan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Sepanjang perjalanan, mereka dikelilingi oleh bahaya. Setiap kali mereka putus asa, secara ajaib mereka bisa bertahan. Kemenangan tepat di depan mata mereka, namun jejak tangan petir yang begitu luas tiba-tiba muncul. Terlebih lagi, semua orang tahu siapa yang melakukan tindakan ini dan hati mereka semakin tenggelam. Ye Shin, wakil kapten tim ketiga dari Rainstorm Mercenary Group, adalah kaisar bela diri sejati. Kali ini, bahkan Li Yunqiao mengungkapkan ekspresi serius. Jika dia sendirian, dia tentu tidak akan peduli dengan telapak tangan ini. Namun, akan sangat sulit untuk melindungi semua orang di bawah telapak tangan yang menggelegar, tanpa mengungkapkan kekuatannya. Dua puluh empat jembatan cahaya bulan, Li Yunqiao menghela nafas pelan. Gumpalan cahaya putih mulai muncul di tubuhnya, bergerak. Segera, mereka membentuk sinar cahaya di belakangnya. Muncul seperti bulan yang cerah. Dua puluh empat sinar cahaya putih melintasi langit. Ini, Zulai terkejut dan dia berteriak tanpa sadar. Penglihatan tubuh ilahi, Tuan Yunqiao memiliki tubuh ilahi. Jejak telapak tangan petir mendarat tepat di atas dua puluh empat berkas cahaya putih dan tiba-tiba meledak. Cahaya keemasan menyilaukan menyebar, menusuk mata semua orang, dan menyebabkan mereka menutup mata rapat-rapat. Seorang lelaki tua muncul di langit, matanya dipenuhi keheranan. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan terkejut. Cahaya macam apa ini? Itu benar-benar bisa menahan kekuatan serangan telapak tanganku. Anda hanyalah kaisar bela diri bintang satu. Apakah menurut Anda, Anda bisa menghancurkan dunia dengan satu serangan telapak tangan? Suara mengejek terdengar di samping lelaki tua itu. Dia kaget dan mengangkat kepalanya karena kaget. Seketika, dia melihat sepasang mata merah dan otaknya berdengung. Oh tidak, itu adalah serangan pikiran. Dalam sekejap, dia kehilangan kesadaran. Namun, itu sudah cukup. Li Yun Xiao berlari ke depan, menangkapnya dan menariknya ke Monumen Dewa Dunia. Keduanya relatif dekat dan lelaki tua itu tanpa sadar terkena serangan mentalnya. Sama seperti saat dia bertarung melawan Yue Jiulin. Kalau tidak, itu tidak akan mudah. Begitu dia berhasil menyerang, dia langsung santai dan bergegas turun. Jika ini gagal, akan merepotkan untuk menaklukkan orang tua itu. Seluruh proses hanya memakan waktu sekejap. Cahaya yang menggelegar perlahan menghilang. Dan semua orang perlahan membuka mata mereka. Yang mereka lihat hanyalah keheningan. Dan lelaki tua itu sudah menghilang. Huo Jian, yang sedang terbang, melihat kilatan petir di depannya dan menjadi cemas. Dia berteriak dengan marah. Monster tua cu. Jika kamu berani menyakiti sehelai rambut pun tuan muda Hailin, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Setelah kilatan petir, tanah di depannya langsung menjadi tenang. Hati Huo Jian mencelos dan dia mengatupkan giginya dan terbang. Seribu meter, lima ratus meter, seratus meter, dia telah tiba. Mendesis. Dia hampir tidak berhenti di udara dan meluncur puluhan meter sebelum dia berbalik dan berkata dengan kaget. Semuanya, semuanya baik-baik saja. Bukankah itu serangan telapak tangan monster tua cu yang menggelegar? Julei menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan wajah pucat. Tuan, Tuan Huo Jian, apakah anda yang mengusir monster tua cu? Huo Jian mengerutkan kening dan berdiri tinggi di langit. Dia menyebarkan rasa ilahinya. Tidak ada jejak aura ahli di area sekitarnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Bahkan jika dia melarikan diri, dia tidak akan melarikan diri secepat itu. Apalagi ini wilayah mereka di Sebella Timur Kota. Kenapa dia lari? Hong Yu tersenyum seolah baru saja selamat dari Ben Kena. Tuan Huo Jian masih yang terbaik. Monster tua cu itu pasti merasakan auramu dari jauh dan segera melarikan diri. Seniman bela diri lainnya juga mendapatkan kembali warnanya. Mereka semua bersuka cita dan memuji dengan lantang. Huo Jian mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Tiba-tiba, dia melihat beberapa orang di dalam gerbong. Matanya berbinar dan dia berkata dengan gembira, Julei, dari mana kamu mendapatkan dua barang terbaik ini? Pemimpin pasti akan memberimu hadiah yang mahal. Setelah dia selesai berbicara, wajah seluruh kelompok tentara bayaran pemula menjadi pucat dan butiran keringat besar menetes ke bawah. Suara mendesing, setan hijau kecil itu membubung ke langit dan berubah menjadi anak panah. Lintasannya tidak mungkin dilihat. Kemudian, panah cahaya mengalir melesat ke langit dengan cahaya yang menyilaukan. Murid Huo Jian menyusut. Dia sangat terkejut. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah ahli kaisar bela diri. Dia tidak panik meski terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan meraih iblis hijau kecil itu. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan penghalang pertahanan dan menyelimuti dirinya di dalamnya. Ledakan Flowing Light Arrow menabrak pertahanannya dan meledak. Kekuatan gila itu menyebar di udara. Tampaknya lebih kuat dari yang membunuh Headaxing. Hati Huo Jian bergetar. Dia merasa bahwa pertahanan yang dia dirikan dengan santai sebenarnya akan hancur. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang menusuk di tangannya. Setan hijau kecil itu benar-benar telah menggigitnya. Menggigit sebagian besar dagingnya. Merasakan sakitnya, Huo Jian membuang tangannya dan melihat lukanya dengan kaget. Setan hijau kecil itu adalah binatang iblis peringkat enam. Meski kekuatan serangannya tidak kuat, peringkatnya tetap ada. Itu bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Terlebih lagi, setelah Li Yun Xiao mengekstraksi jiwa dan rohnya, ia telah sepenuhnya dijinakkan oleh Luo Yun Shang. Seolah-olah pikiran mereka adalah satu. Siapa kalian? Huo Jian sangat terkejut. Dia tidak lagi berani berbicara omong kosong. Sebaliknya, dia bertanya dengan hati-hati. Hai Lin dengan cepat menjelaskan, Huo Jian, jangan kasar. Kedua saudara perempuan ini adalah orang kepercayaan kakak Yun Xiao. Dia masih memiliki keraguan mendalam di hatinya. Li Yun Xiao sedang duduk di sampingnya. Meskipun dia tidak bisa membuka matanya karena petir, dia jelas merasakan ruang di sampingnya menjadi lebih terang. Sepertinya Li Yun Xiao sudah pergi sebentar. Dia curiga hilangnya monster Tuacu disebabkan oleh Li Yun Xiao. Namun, monster Tuacu adalah kaisar bela diri sejati. Bagaimana dia bisa menghilang dalam sekejap? Dia tidak bisa mengerti. Orang kepercayaan, Huo Jian tercengang. Baru sekarang dia menyadari ada orang keempat di dalam gerbong. Dia memindai dengan divine sensenya dan menemukan bahwa dia hanyalah Martial King bintang tiga. Dia sedikit mengernyit. Namun, dia juga orang yang berpengalaman. Dia tidak menunjukkan rasa jijik atau jijik. Sebaliknya, dia dengan santai berjalan turun dari langit dan tertawa. Haha, saudaraku. Apakah ini dua pacarmu? Sejak aku melihat kedua pacarmu, aku memutuskan untuk berteman denganmu. Ding Ling Er dan Luo Yun Xiang merasa malu dan marah. Saat mereka hendak bergerak, Li Yun Xiao menghentikan mereka. Dia menggangkat kepalanya dengan aku, Takaku, dan menatap Huo Jian. Dia bertanya dengan lembut, Apa katamu? Hati Huo Jian menegang tanpa alasan. Ketika dia bertemu dengan tatapan Li Yun Xiao, dia tiba-tiba merasa tidak berani menatap matanya. Dia ingin menghindarinya. Perasaan ini mengejutkannya. Dia adalah Martial Monark bintang dua. Bagaimana ini bisa terjadi? Perasaan pantang menyerah muncul di hatinya. Dia memaksakan pandangannya untuk bertemu dengan tatapan Xiao Chen. Ledakan. Kepala Huo Jian sakit dan dia langsung kehilangan kesadaran. Namun, dia segera pulih. Meskipun itu hanya sesaat, bagi seorang ahli seperti dia, dia secara alami memahami betapa menakutkannya menjadi linglung dalam sekejap. Wajahnya memucat saat dia tergagap. Kamu? Siapa kamu? Tatapan Li Yun Xiao sudah kembali normal. Ia berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak suka orang mengolok-olok temanku. Lain kali, bahkan Kaisar Muda Hao pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dia berkata kepada Hai Lin, Saya harap Anda dapat menyampaikan kata-kata saya. Saya tidak ingin terjadi hal yang tidak menyenangkan. Melihat Li Yun Xiao tampak marah. Hai Lin buru-buru menjelaskan. Ini adalah Li Yun Xiao. Seorang alkemis kelas lima. Huo Jian, kemarilah dan minta maaf pada guru Yun Xiao. Seorang alkemis kelas lima? Ekspresi Huo Jian berubah drastis. Dia berkata dengan kaget. Saya mengerti, saya mengerti. Meskipun seorang alkemis kelas lima memiliki status tinggi, dia tetaplah seorang raja bela diri. Akan sulit baginya untuk meminta maaf. Jadi dia berdiri diam. Li Yun Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Tidak perlu meminta maaf. Perhatikan saja hal ini di masa depan. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Jika tidak, grup tentara bayaran hujan badai akan datang lagi. Itu benar. Zuley buru-buru keluar untuk memuluskan segalanya dan mengalihkan perhatian. Dia berkata, Semuanya, ayo cepat pergi. Kita akan aman setelah meninggalkan sisi timur kota. Kelompok itu segera mempercepat dan bergegas menuju jalan mereka. Namun, hati mereka sedikit tenang. Dengan adanya hujan, tidak akan ada banyak masalah. Meskipun ada banyak martial saint di tiga kelompok tentara bayaran besar, monster tua ini biasanya berkultivasi secara tertutup. Kecuali, jika kelompok tentara bayaran berada dalam krisis hidup atau mati, akan sangat sulit untuk melihat mereka. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys. Terima kasih sudah menonton!